Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba melebur hape nokia tipe 2100 dan 8850 ya perbedaannya 2100 sama 8850 itu kalau 8850 itu dia ada imparet nya ya seperti ini dan di list nya juga perbedaannya ada ya dari list kuning nya yang 8850 ini tidak terlalu tebal ya dan depannya tidak ada list pinggir nah kalau yang 2100 itu di pinggirnya ada ya list kuning dan disininya ada mikron dari LCD beda sama dari 8850 ya jadi soket di atas sebenarnya semua sama saja ya seperti 2100 tipe nya dari segi belakang komponen IC dia sama semua ya dan perbedaannya dari list pinggir pinggirnya lebih dominan banyak ke tipe 2100 ya kuning nya tapi dari segi IC dia sama semua oke kita coba olah 1 kilo ya 1,2,3,4,2,9,30 1,3,2,1 totalnya itu 65 piece ya ini yang sudah saya bersihkan ya dari kaleng-kaleng penutup IC ya dan ini hasil mikron ya dan ini 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 tipe yang beda ya ini 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 dalamannya ada benang emasnya jangan salah langsung kita lebur saja benang emas ya dalamannya oke nah disini ini tantalum ya yang kuning seperti ini tantalum ini saya akan pisahkan ya tidak saya lebur ya saya copotin dulu biar tidak ribet nanti miliknya dan logam seperti oscilator oscilator seperti ini seperti ini oscilator juga ya kandungannya ini keramik ya jika kita bakar juga agak sulit makan waktu mungkin nanti saya akan pisahkan langsung ketemu di regia yang ini ini untuk contoh saja ya ini oscilator saya kupas terserah teman-teman ya mau sistemnya langsung dipilihin waktu pemapasannya atau mau seperti ini atau mau tidak sama sekali dipilihin lepas ini saya contohkan saja ya biar tidak ada salah pahaman ini saya ini oscilator dan ini tantalum ya kandungan tantalum tidak saya olah ini yang sudah saya copotkan semua ya yang sudah saya papers ini IC nya dan ini IC tantalum dan ini dari kaki infra red ya IC PA namanya kalau dari nokia itu IC rfva ya ini tidak mungkin juga tidak saya logamkan karena disini ada MLCC kecil-kecil ya berikut ada benang emasnya juga harus di logamkan ini ya kita proses ya disini bisa langsung dibakar langsung ya PCB nya jika mau dibakar tergantung selera saja ya masukkan air secukupnya ya air biasa kemudian masukkan HF secukupnya saja jangan terlalu banyak kemudian kasih nitrit ya dirasa pas baru hentikan lebih banyak juga gak apa-apa biar cepat saja kemudian kita tunggu sampai mengelupas semua ini mikronnya saya bakar dulu kemudian nanti kita masukkan MLCC sedikit-sedikit MULTIM terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Oke dikarenakan ini oksigennya tidak cukup Kita sudahi saja meskipun ini belum logam sempurna Tapi tidak apa-apa Kita hancurkan nanti kita kumpulkan Karena ditakutkan oksigennya tidak cukup Nanti proses finishingnya yang bermasalah ya Kita hancurkan saja nanti kita kumpulkan ya Kita bakar ini dulu ya Bakar ringan saja Kemudian nanti kita cukim Tidak usah dilogamkan Disini masih ada ya Cuman tidak terlalu banyak Tapi nanti saya bisa ini Dicukim sama nitrit air HF Kemudian disaring di regia ya Kita cukim IC dulu ya IC ini tidak saya logamkan Kemudian kita kasih air ya HF ya secukupnya saja Terusah banyak-banyak Nitrit ya Ini sudah reaksi ya Kita tutup dulu ICM LCC Kita kasih HF dulu Kemudian kita kasih nitrit Kita tunggu semua sampai beres ya Nanti kita lanjut sharing PCB handphonenya Ini sudah terkelupas ya Kita lanjut sharing nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian kita saring MLCC ya Yang kita tadi logamkan Ini warnanya hijau ya Kandungannya paladium Kita saring terlebih dahulu Warna pekat hijau ini Di isi nyalir ada kandungan paladiumnya ya Cuman emang tidak terlalu banyak Tapi ada Biasanya lebih banyak mengarah ke logam perak ya Kita cuci bersih dulu ya Ini sudah ada endapan hitam ya Cuman kalau kita lebur warnanya Pasti tidak akan kuning Lebih baik kita reja semua Kita reja di tempat ini saja ya Sekalian kita kumpulkan disini semua Kemudian IC yang tadi kita cukim ya Ini kita saring juga Kita satukan semua ya Proses IC seperti ini Jika kita tidak dulang Atau kita tidak bakar Kita harus benar-benar Membakarnya dengan matang ya Sudah hancur ya Kita saring Kita bilas Disini bisa terlihat sama teman-teman ya Ini emasnya tidak kemana-mana Lihat Ini benang emasnya murni Oke Kita lanjut Hati-hati dalam penyaringannya harus bersih Contohnya harus sabar dan peniti dan kehati-hatian Buat yang utama ya Oke Nanti kita tunggu semua Langsung kita reja ya Disini Ini sudah selesai semua ya Kita Satukan semua Kemudian Yang bekas saringan Sisa terakhir juga Kita satukan semua Lanjut kita kasih aqua regia ya Ini aqua regia 3 banding 1 ya Bisa dilebihkan nitritnya sedikit Nah Kita masukkan IC yang oscilator itu ya Yang ini Oscilator ini Langsung kita reja ya Semua aja kita masukkan Dan Kaki bekas infra red ya Kita semua setukar Kita regia baru Kemudian kita kasih aqua regia ya Kita tunggu sampai benar beres Baru Kita saring ya Sekitar 1 jam atau lebih ya Karena ini sudah prosesnya Sudah pemurnian Ini ada bekas sisa air aqua regia ya Sedikit Kita ceburkan ke bekas air cukiman ini Wah Warnanya sudah terlihat ya Kayak perak Nah Oke Kita Endapkan perak dulu ya Kita satukan semua bekas air cukimannya ya Kemudian Kita kasih air garam ya Kita masukkan air garam Nah Peraknya sudah mulai kelihatan ya Kira-kira secukupnya saja Kemudian kita aduk rata ya Sampai merata ya Kita aduk Nah ini peraknya ya Langsung kita saring Kita bilas Bersihkan Baru kita bakar Jangan dilama-lamakan ya Oke Nah ini peraknya ya Kemudian kita saring ya Aqua regia nya Kita semprot dulu ya Ada uap-uap sisa regia nya Jangan dilama-lamakan ya Kemudian kita kasih air smb ya Jangan dilama-lamakan ya Nah ini sekitar 2 jam ya Saya diamkan Dan memang sudah mengendap ya Kalau memang proses awalnya itu benar Maka endapannya itu akan cepat ya Tidak terlalu banyak pengotor Karena pengotornya itu sudah terbuang dari awal ya Saat proses pertama Nah ini saya akan murnikan ya Pendapan yang banyak ini Saya akan murnikan Kita bilas dulu ya Sekitar 3 kali bilas Agar zat aqua regia nya itu hilang ya Bilas minimal 3 kali ya Karena ini endapannya sudah padat Kita murnikan ya Biar tidak beberapa kali kerja Langsung murnikan Enak ya Biar langsung ke Pemurnian ya Langsung kita menjadikan LM Yang dari tisu kita bilas sampai bersih ya Beberapa kali kita bilas Agar zat aqua regia nya itu turun semua ya Pindahkan dulu ya ke glass breaker ini Untuk kita rebus ya Kita murnikan Kemudian kita kasih nitrit sedikit saja ya Tak usah banyak-banyak Dirasa sudah cukup Lanjut kita rebus Untuk teman-teman Kalau takut gagal Takut hilang Tak usah dipraktekan ya Belum logamkan saja ya Kalau memang dirasa belum mampu Bukannya apa-apa ya Takutnya orang-orang itu Salah Pengertian Dibilang sesat Orang ini Metodenya Real ya Tidak saya buat-buat Nah ini Saringan yang tadi kan sudah dibilas bersih dengan air beberapa kali Nah air ini kan masih mengandung nitrit Jadi sama saja ya Namanya ini dicukim Sama saja ini membersihkan Karena kan Ini sudah Ada kandungan zat nitritnya ya Nah ini kita finishing ya Kita bakar ya Perak sama emasnya Seperti biasa ya Yang pernah saya lakukan Kasih borak terlebih dahulu Ini kan menggunakan tisu beberapa lapis ya Jadi kita peras dulu airnya Sampai benar-benar kering Baru kemudian kita masukkan ke koi Sampai benar-benar kering kita bakar sampai kering dulu tisunya baru kita pakai oksigennya ya Alhamdulillah ya sudah terlihat logam mulianya nah ini hasilnya ya tengahnya pecah ya ini kuningnya nggak mungkin juga saya berbohong ngapain juga yang tidak ada untungnya kita lanjut bakar perak ya seperti biasa kasih borak dulu nanti di asa sudah kering dikasih soda api sedikit ya biar menyatu lagi hasilnya dijamin pasti akan bening ya tergantung proses pencucian dari awalnya saja ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Alhamdulillah ya hasilnya 1,51 gram ya dari emasnya ini sudah murni ya bening ya namun sedikit ada borak saja anggapnya 1,5 saja ya kita timbang peraknya ya hasilnya 6,81 gram mantap ya Alhamdulillah ya oke teman-teman terima kasih ya sudah menyimak video ini semoga teman-teman sukses sehat selalu ya terima kasih wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih